Di dalam keterangan Bawaslu ketika kemarin menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden teman-teman Bawaslu menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun apa itu namanya verifikasi. Sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul di dalam pemeriksaan di KPP dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden pencalonan presiden namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir Hai teman-teman Bawaslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut sehingga untuk mengaktifkan kami sampaikan apa yang disampaikan ketua KPU bahwa Bawaslu tidak mengaktifasi silon saya bantah di sini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktifasi tapi setelah dibuka itu tulisannya di login tuh maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login yaitu gimana tidak kompak gitu Pak Azim sekalian tadi mau tanya apa tapi jadul itu yang dari yang mulia propeni dan terima kasih kalau ada kaitan terima kasih yang berkaitan dengan jawaban kami yang belum detail kami sudah menyiapkan apa katakanlah untuk mendetailkan itu dari segi jumlah poin atau jumlah topiknya tetap hanya saja masing-masing topiknya kami apa kami kami tambahkan untuk penjelasan-penjelasan kemudian yang kedua di dalam daftar alat bukti juga kami tambahkan dengan kolom keterangan apa itu namanya penjelasan tentang penjelasan tentang alat bukti misalkan surat atau dokumen ini sebetulnya membuktikan untuk apa atau menjelaskan apa kemudian yang ketiga tentang nama-nama TPS tes yang muncul dalam persidangan nanti akan kami siapkan apa namanya form C hasil plano yang ada di dalam si rekap untuk menjadi menjadi alat bukti tambahan berikut direkap di tingkat kecamatan sebagai pembandingnya kemudian yang berikutnya soal permohonan nomor satu dan nomor dua yang mendalilkan sejumlah pelanggaran atau apapun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang merujuk kepada rilis bawah selu kami terus terang saja surat dari bawah selu tentang hal tersebut belum pernah menerima jadi kami ini tahunya juga dari media jadi kalau beban pembuktian kepada kami juga agak berat yang mulia karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi masalah Bapak kan Bapak juga membantah dari dalil yang Bapak bantah yang dari pemohonkan nah untuk membuktikan bantahan itu kan juga harus membuktikan demikian juga pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya baik termasuk ya terkait bawah selu juga baik silahkan jadi nanti yang berkaitan dengan hal tersebut menjadi ruang lingkup tugas pewenang KPU tentu saja akan kami apa namanya akan kami detailkan dalam jawaban-jawaban termasuk apa namanya alat buktinya nah soal yang tadi yang didalilkan oleh pemohon satu dan pemohon apa perkara satu dan perkara dua nanti kami akan koordinasi dengan bawah selu tentang problem-problemnya karena kami juga belum tahu misalkan begini situasinya temuan ini di lapangan tapi sudah diselesaikan nah kami juga belum tahu kami akan diskusikan dulu dengan bawah selu supaya nanti porsi-porsi menjawab kami juga proporsional sebagaimana yang situasi yang di lapangan termasuk misalkan misalkan begini di dalam keterangan bawah selu ketika kemarin saya menyatakan bahwa dalam pencalonan presiden teman-teman bawah selu menyatakan tidak diberikan akses silon presiden pada waktu proses pendaftaran maupun apa itu namanya verifikasi sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul dalam putusan dalam pemeriksaan di KPP dan kami sampaikan sesungguhnya kami telah memberikan akses silon untuk akun silon untuk pemilu presiden pencalonan presiden namun demikian dan sampai dengan batas waktu terakhir teman-teman bawah selu belum pernah mengaktivasi apa akun tersebut sehingga untuk mengaktivasi juga kami sampaikan nah yang terakhir soal kronologi nanti akan kami periksa di dalam jawaban kami nanti akan kami apa akan kami tambahkan soal kronologi tersebut berkaitan dengan terhitung sejak diundangkannya pkpu 19 2023 sampai dengan katakanlah penetapan pasangan calon di tanggal 13 November 2020 tiga yang lalu itu nanti akan kami sampaikan walaupun sebetulnya keterangan tersebut di dalam persidangan di KPP juga pernah kami sampaikan nanti kami sampaikan kembali terima kasih terima kasih Pak ketua ini memang lebih banyak ke bawah selu ya karena berkaitan dengan apa poin-poin penting dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara oleh karena itu ini jumlahnya kan fantastis nih yang ada di siaran pers bawah selu ini nah ini yang perlu didetailkan kepada kami ini seberapa masif ini sebetulnya oleh karena itu mempertegas ya apa yang disampaikan prof ini tadi tiga masalah pemungutan 13 masalah pemungutan suara itu yang jumlah TPS nya ribuan semua lalu ada enam masalah penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan bahkan poin enam terakhir itu di masalah penghitungan suara bahwa selu mendapati 1.473 TPS yang didapati adanya intimidasi terhadap penyelenggara nah tolong itu dijelaskan kepada kami dimana saja apa bentuk intimidasinya siapa yang mengintimidasi karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara nomor 1 dan perkara nomor 2 jadi supaya ini bisa clear jadi kita ingin tahu bagaimana korelasinya dengan proses secara keseluruhan gitu karena ini poin-poin kunci di tahapan pemilihan umum jadi soal pemungutan suara ada 13 masalah yang jumlahnya ribuan itu lalu ada enam di penghitungan suara yang jumlahnya juga ribuan tolong bahwa selu menjelaskan secara secara konkret ke kami yang soal ini ya ini kan ada waktu untuk bahwa selu untuk melengkapi keterangan kemarin pada hari Kamis terima kasih Pak Ketua sebentar masih dari hakim dulu sebelumnya ya dari yang mulia menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof Eni, Prof Saldi begini saya kebetulan hakim konstitusi yang sudah tiga kali menangani bilpres jadi saya mempunyai banyak pengalaman untuk penanganan bilpres saya melihat bahwa selu dalam posisi yang pasif dalam posisi yang pasif mahkamah bisa memandang persoalan-persoalan yang muncul pada tahap-tahap sebelumnya itu tidak bisa clear sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Saldi sehingga kalau permasalahan-permasalahan yang muncul di sebelumnya tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu maka bisa saja itu ditangani oleh mahkamah nah oleh karena itu maka penjelasan mahkamah dari Bawaslu mengenai persoalan-persoalan apa saja yang sudah muncul itu sangat penting untuk diketahui karena kalau tidak diketahui nanti mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus nah ini kan bisa merugikan para pihak oleh karena itu saya mohon Bawaslu betul-betul bisa menjelaskan secara detail seluruh persoalan-persoalan apalagi ditambah dengan konvensi pers yang di launching itu kalau tidak berarti kita bisa melihat oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu nah kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu maka mahkamah harus menyelesaikan supaya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu bisa tercapai sehingga keadilan itu berlaku untuk para pihak jadi saya mohon Bawaslu jangan diam saja dan pasif apa yang sudah di harus betul-betul direaksi itu yang harus saya sampaikan untuk menambahkan dari Prof Sadi dan Prof ini terima kasih Pak Ketua saya kembalikan baik cukup yang mulia yang mulia ada satu hal melalui yang mulia kami meminta untuk barangkali bisa pihak terkait mendapatkan salinan PPT dari yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh memohon tadi untuk pendalaman terima kasih baik nanti supaya di sepanjang itu bukan bukti kalau itu keterangan-keterangan bisa di berikan tapi kalau bukti cukup insaga Pak Pari silahkan Bawaslu terima kasih yang mulia izin yang mulia kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan yang pertama yang kedua bahwa kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada untuk cross-check untuk tambahan kami juga sudah ada memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan misalnya kajian awal yang harus karena merupakan obyek pengecualian tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita yang mulia keterangan tertulis kita ada semua bukti-bukti itu namun demikian kami juga akan masih menambahkan sesuai apa yang disampaikan tadi oleh yang mulia Prof. Arif dan Prof. Salji terima kasih yang mulia dan yang kedua apa yang disampaikan ketua KPU bahwa selalu tidak mengaktifasi silon saya bantah disini karena tersampaikan di muka umum bahwa kami diberi aktifasi tapi setelah dibuka itu tulisannya di login itu maaf akun anda tidak mempunyai akses untuk login sampai selesai dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga di keterangan tertulis kami yang mulia terima kasih yang mulia mohon maaf ya itu gimana tidak kompak gitu baik karena sudah terjadi nanti semua akan dinilai oleh makamah yang penting yang dimohonkan oleh para hakim tadi dipenuhi sampai maksimal nanti akan dipertimbangkan semuanya sehingga mana yang harus menjadi kewenangan makamah untuk isu-isu yang belum terjawab jangan sampai kemudian nanti ada kontradiksi antara apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu dengan apa yang disikapi oleh makamah kalau ada yang tidak tidak diberikan secara utuh oleh Bawaslu kepada makamah terima kasih